Kita dibudakin sama siapa bang? Ya kan? Sedangkan kerja ya nyaman-nyaman aja Katanya, saya disini Sudah jadi tumbal Dia ngeliat ke atas bang Ada dong si Leni Dia duduknya kebalik Dia kan nunjuknya ke arah pintu yang mau masuk beker Gue ngeliat disitu Dia lagi gini Tiba-tiba Dia datang Assalamualaikum teman-teman Balik lagi sama gue Joe Apa-apa kalian semua? Semoga kalian semua menonton video ini Diberikan kesehatan, dilancakkan rezeki Dan selalu dimudahkan urusan-urusahanya Dan selalu dilindungi dan silamak rabaya di dunia ini Tiba-tiba kali ini Gue kedatangan teman lama nih Wah, udah lama banget gak main kesini Shirley, langsung aja Wih, apa kabar youtuber satu ini nih Aduh Alhamdulillah bang Joe Baik, sekarang kegiatan gimana? Kegiatan sekarang lebih fokus ke baby sih Oh baru lahiran lagi? Iya Wah selamat nih Cowok apa cewek? Alhamdulillah cewek Cewek Wah, mudah-mudahan jadi anak yang sehat Amin Dan soleh Amin, amin amin ya Allah Nah Sher Gue penasaran sama cerita lu nih Jadi katanya lu Apa? Kerja nih Kerja Di suatu tempat gitu ya Terus Teman kerja lu ini Ternyata Udah meninggal gitu Betul bang Joe Udah kita langsung aja deh Kita langsung aja nih Mode horror aktif Nah Sherly Itu gimana Sher Lu kerjanya kapan? Dimana? Kok sampai-sampai lu bisa Mengklaim lu Teman kerja lu ini udah meninggal Tapi dia masih kerja tuh Sebenernya udah gak kerja Cuman beberapa orang Itu sering ngeliat Si cewek ini Nah coba tuh diceritain dari awal Gimana tuh Jadi kejadian itu sebenernya Ada tiga toko nih bang Joe Gue kan kerja itu sekitar 2022 Gue masuk kerja di bakery Oke toko kue nih ya Toko kue Nah penempatan pertama itu Di salah satu mall Jakarta Dan dia itu Bergabung sama perkantoran Gitu Pertama datang ke situ Memang tokonya gak terlalu besar bang Joe Masih kecil lah gitu Dia gak ada den innya Cuman ada kasir Terusnya di belakang ada bakernya Nah bakernya ini Transparan bang Joe Jadi bisa dilihat Sama customer-customernya Jadi kalau lagi-lagi bikin kue itu Kayaknya Iya Jadi transparan gitu Awal Ya awal-awalnya sih gak ada Masalah apa-apa bang Joe Dalam satu bulan itu Karena gue itu Ditaruh disitu tuh Dimasuk pagi Jadi disitu ada dua sip Satu sip pagi Sama satu sip siang Nah satu bulan itu Kebetulan dikasihnya Sip pagi Jadi aman dah tuh Nah Bulan berikutnya Dikasih lah tuh sip siang Sip siang kan jam dari jam dua Sekitaran Sampai jam sebelas malam Nah Kalau disana itu Sip dua itu Cuman dua orang bang Joe Disana itu Kalau misalkan sip siang itu Cuman dua orang Gue sama atasan Setelah closingan Jam sepuluh malam Kita closingan Pas jam sebelas malamnya Gue mau buang sampah Nah kebetulan Sampahnya itu Tempat sampahnya itu Agak jauh dari toko Kita harus ngelewatin Beberapa toko dulu Masuk ruangan Dan itu seperti labirin bang Joe Jadi banyak pintu Banyak bulak beloknya Oke usah tuh selamat Udah gitu sendirian lagi bang Joe Jam sebelas malam Rasanya Aduh udah gak karuan Nah Ketika Mau buang sampah Kebetulan sampahnya itu Emang banyak banget bang Joe Jadi Gue seret tuh Sampahnya Dengan nyanyi-nyanyi sedikit-sedikit Biar gak terlalu Tegang banget kan Pas mau nyampe Pintu tempat sampahnya Gue denger bang Joe Di belakang Ada yang lagi Seretan Kayak Seret 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 Gue pikir tenan lain Wah tenan lain nih Jadi agak tenang Mikirnya ada temen nih kan Gitu Pas tengok ke belakang bang Joe Astagfirullahaladzim Wailahilah Itu ternyata bukan tenan Ada sosok Cewek Dia ngesot bang Joe Kakinya Yang sebelah Itu udah mau putus Dan itu terowongan Jadi dari Dari ujung Sampai mau mendekati gue itu Itu darah Darah dari kakinya dia Darahnya nyeret gitu ya Darahnya nyeret Terus dia nengok gini Itu mukanya Kayak orang yang kesiram air panas Melepuh Melepuh Gimana sih bang Joe Ngeliat sosok kayak gitu Mau lari Tapi gimana Untungnya itu Udah deket sama pintu Pintu pembuangan sampah Pas dibuka itu Pintu pembuangan sampah Untungnya ada sapam disitu Alhamdulillah Ada orang Gitu kan Nah Si sapamnya bilang gini bang Joe Neng kenapa Mukanya pucat Habis ketemu ya Gitu Berarti dia tau dong Kalau di ruangan itu Ataupun di terowongan itu tuh Sering terjadi Ya Seperti itulah Kayak gitu Dan Dengan berat hati Ngomong pak Boleh gak Saya anterin pulang Ke toko Saya takut Yaudah neng Kita anterin Nah kata si sapamnya Neng Kalau buang sampah malam Jangan sendirian Temenin sama temennya Kata gitu Setelah itu Pulang Ceritalah sama suami kan Oh begini 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 Ah udah itu mah Kamu katanya Kamu apa sih Lagi kecapean aja Kata gitu Akhirnya singkat cerita Masih masuk malam tuh bang Joe Masih masuk malam Tetap masih berdua Sama manajer kan Kalau di beker kan Transparan nih bang Joe Dari kasir ke beker kan Udah keliatan gitu kan Nah itu lagi peperan tuh Di kasir Di belakang itu Setau gue itu Udah gak ada siapapun Karena beker itu Sekitar jam 5 itu Udah pada pulang semua Nah Pas lagi peperan Ada suara Di belakang Opennya itu Tiba-tiba hidup Open tuh bunyi Ting 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 Otomatis lah Kok hidup gitu kan Sedangkan bener-bener gak ada Siapa-siapa disitu Kalau perkantoran kan Jam 8 juga udah pada sepi Bang Joe Nah udah gitu Masuk datuk ke bakar kan Matiin Keluar lagi Preperan lagi dong Kalau manajer itu Di opis Dia itu lagi Bikin laporan lah gitu Laporan untuk Closingan Udah tuh Kita lagi preperan Terus tiba-tiba Ada suara Deg 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 Itu udah mulai deg-degan Bang Joe Wah Itu apa langkah Gak tau itu Awalnya gak tau Bang Joe Itu yang Kayak deg-deg-deg Kayak gitu Terus Mau nengok Tapi udah Udah gak enak nih Perasaan Tapi penasaran juga kan Akhirnya nengok lah Pelan-pelan Disitu Ternyata Ada satu beker Cewek Dia lagi bikin adonan Padahal sebelumnya Kan gak ada siapa-siapa Bang Joe Cuma lo manajer kan Iya Diperhatiin Itu masih belum Kepikirannya aneh-aneh tuh Bang Joe Pas diperhatiin Lah Kan mukanya udah Pada gak ada Siapa-siapa kan ya Terus diliatin aja Kalau beker disana itu Pake putih-putih semua Bang Joe Bajunya Nah Dia lagi Ini aja Lagi bikin adonan Iya Jadi adonan itu Ditumbuk-tumbuk gitu Bang Joe Nah Gak lama kemudian Itu berubah Bang Joe Semacam kayak kuntilanak Jadi Rambutnya Mulai keluar Terus Panjang ke bawah Dan mukanya itu Nenek-nenek Dan yang paling seremnya lagi Dia ngeliatin ke gue Semuanya tuh Apa ya Kayak luka-luka gitu Bang Joe Kayak bolong-bolong gitu Terus Keluar cairan Nah cairannya tuh netes Di adonan Gini Gitu Dengan tatapan yang Bener-bener Aduh Astagfirullahaladzim Disitu bener-bener Nge-prease Gak bisa ngomong apa-apa Badan kaku Berat banget Alhamdulillah itu Manager tuh kayak Nge-engehin gitu Ditepok lah Baru sadar Nangis disitu Pak ayo kita pulang Pak ayo kita pulang Ternyata manajernya Memang udah tau Kalau di belakang itu Memang sering Kayak diliatin sesuatu lah Gitu Yaudah kita pulang katanya Pas pulang Gue langsung meriang Empat hari Sampai lima harian Itu gak sembuh-sembuh Dan badan semuanya Gatel 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 Gatau kenapa Pas ke dokter Katanya alergi Cuman setau gue Kalau alergi Dikasih obat sekalipun Kayaknya udah sembuh Gitu Ini sampai lima hari Gak sembuh-sembuh Terus Kata suami Yaudah kita Telepon ini aja Temen yang Ustadz kan gitu Dateng Pas baru dateng Ustadznya Gue langsung kesurupan Ternyata kesurupannya Si nenek-nenek itu Gimana loh kesurupannya Wah Itu sambil Kayak orang Gatel Gatel Semuanya Terus kata Ustadznya nanya Kenapa kamu Ngikutin si Shirley Katanya gitu Dia sering bengong Katanya Dia sering bengong Dan gue demen Katanya gitu Pas ditanya Lebih lanjut Semuanya kan udah selesai nih Gue udah dibersihin Udah Udah sadar juga Nah si ustadznya bilang Ini Si sosok ini Dulunya manusia Dia itu Pekerjaannya Mohon maaf ya Pekerjaan malam gitu Bang Jo Wanita malam Dan dia memakai Banyak susuk Oke Dan dia meninggalnya Itu di daerah-daerah situ Dan susuknya Belum terlepas Makanya Kenapa dia sampai Ya mohon maaf ya Kayak korengan gitu Bang Jo Terus banyak nanahnya Kayak gitu Dan dia gak suka Kalau ada cewek Yang istilahnya tuh Kayak lebih Cantik Lebih apa gitu Dia gak suka Kayak gitu Terus kata gue Yaudah deh Pak Ustadz Tolong bersihin badan saya Dan dia jangan sampai Deketin saya lagi gitu Karena kan ganggu Bang Jo Kita lagi kerja kan Kalau dibikin sakit terus Ya gimana Selang beberapa bulan tuh Alhamdulillah tuh Udah gak ketemu dia lagi Paling ya Kayak selewatan Gitu Nah singkat cerita Ada nih temen gue Bang Jo Dia cewek Namanya Mega Tiba-tiba sakit Langsung Masuk rumah sakit Bang Jo Nah Hampir dua minggu Nah pas ketika dia udah mulai membaik Gue main lah ke rumahnya Nanya dong Maksudnya kenapa sakitnya gitu Ternyata dia pas closingan Diliatin sama nenek-nenek itu Katanya Dia jatuh Tapi dia ngerasanya Ada yang dorong dia Bang Jo Pas dia sadar Di rumah sakit Dia ngeliat badannya kan Dia ngeliat di pahanya itu Ada lima jari Jadi kayak napak gitu Bang Jo Oh bekasnya Bekasnya Oh oke Disitu dia mikir Kok ada bekas kayak gini gitu Dan itu gak hilang Selama dua minggu Dan besar banget katanya Kata dia Terus kan ngeliat fotonya kan Oh iya sih ini mah Kayaknya gak wajar gitu Dua minggu Bang Jo dibikin sakit Tapi ada fotonya masih ada Ada cuman kan Itu kan aurat ya Bang Oh iya juga sih Maaf ya Gitu jadi Dia sampe bingung gitu Kenapa bisa ada Tapak tangan gitu Di pahanya dia Tapi dia ngerasa Bang Jo Kalau dia tuh ada yang ngedorong Gitu Terus kata gue kan Yaudah lu minta air dulu dah ke Ustaz Soalnya kan Takutnya ini Lu diikutin atau kayak gimana Gitu Akhirnya yaudah dia minta air sama Ustaz Ternyata bener Si sosok itu Yang jahil Dan ternyata Kita kan pasti Kalau ke tenan-tenan kan Pasti temenan ya Bang Jo Disitu Nanya-nanya dong Ada gak sih yang diganggu juga Banyak Bang Jo yang diganggu Jadi cuman Bukan cuman tokoh kita aja Tapi beberapa tenan juga Sering ngeliat sosok itu Kayak gitu Sosok nenek-nenek itu Sebenernya dia bukan nenek-nenek Bang Jo Dia kayak semacam Masih muda Cuman karena dia Pemakai susu Ya itu di Kayak Eh gimana ya Bang Jo ya Kalau orang yang memakai susu itu kan Gak murni Ya kan Jadi yang dibikin Udah lah dibikin kayak nenek-nenek Terus dibikin ancur mukanya Karena kan pas meninggalnya Dia gak dikeluarin Susuk-susuknya itu Kayak gitu Nah setelah itu Gue di rolling lah tuh Ke toko B Oh ini beda tempat nih Beda tempat Tapi dalam Ini yang sama Bakery yang sama Gue kira aman dong Bang Jo di toko B Ternyata lebih parah Lebih parah? Iya Di toko B itu Bangunannya tuh udah lama Jadi lembab Sama jember gitu Bang Jo Iya iya Kan Kedemenan mereka-mereka kan Kalau jember kayak gitu Nah di toko B ini Ada loker Tapi dia ada tirainya Karena hari pertama Belum tau semuanya dong Staff-staffnya Belum kenal juga gitu Waktu itu masuk Masuk siang kalau gak salah Masuk siang Break Pas masuk lagi Sekitar jam setengah enam Setengah limaan lah Nah di loker itu ketutup Nah pikiran tuh Ah mungkin ada orang Karena loker Tirainya itu Gerak-gerak Bang Jo Pasti kita pikir Ah ada orang nih kan Dan tirainya itu Di bawahnya itu Kayak ada bolongan Yang bisa ngeliat Di dalamnya tuh ada orang Apa enggak Ngeliat ada kaki disitu Bang Jo Kita mikirnya Oh mungkin ada staff Yang lagi ganti baju Ditungguin kan ya Nah lokernya itu Ada di dalam beker Jadi bukan di luar Udah ditungguin aja Kok lima menit Kok gak ada keluar Terus gue bilang Kak Udah Udah selesai belum Soalnya gue mau ganti baju Gitu Gak ada jawaban Gue tungguin lagi dong Karena yang namanya baru disitu Jadi gak enak gitu kan Ngomongnya juga Tiga menit kemudian Gak ada jawaban juga Saking gue penasarannya Dan gue juga kesel gitu Udah nungguin beberapa menit disitu Gue buka Bang Jotirainya Gak ada siapa-siapa Aneh banget Padahal jelas-jelas gue ngeliat kaki disitu Kakinya kaki cewek Ah beda kan kaki cewek Kaki cewek tuh beda Bener-bener beda Ini kaki pake sepatu apa gak? Enggak Kayak alas biasa aja gitu Itu bener-bener ngeliat Tapi pas dibuka bener-bener gak ada Sama sekali gak ada Karena disitu udah mau kerja Ya udahlah Oh mungkin pengenalan kali gitu Kerja Singkat cerita pulang Besokannya masuk siang lagi Nah kalo besokannya itu Manager yang ngeliat Jadi kan kalo di toko B ini Ada dine-innya Bang Jo Kalo di toko A gak ada Nah pasti dine-innya kebutuhan Hari weekend Jadi agak rame Nah di hari itu Kita jam 10an Itu masih ada Empat customer Cewek Nah kata manager gue nih Ser usirin aja Kata gitu Kita udah mau tutup Kata gitu Udah tuh gue usir kan Manager manggil lagi Ser usirin katanya Udah Pak Itu yang dipojokan Katanya Yang mana Itu yang dipojokan Cewek Yang rambutnya panjang itu Katanya Sedangkan yang gue liat gak ada Gak ada siapa-siapa disitu Pak gak ada pak Lah apaan sih lu Bercanda lu ya Katanya gitu Udah kita kan mau tutup nih Katanya suruh ini aja Katanya besok Suruh kesini lagi aja Katanya Padahal gak ada Bang Jo Gak ada siapapun disitu Tapi si manager itu ngeliat Katanya dia Cewek Tapi duduknya gini nih Nunduk aja tuh Nunduk Pake bajunya Baju biasa Bukan kayak putih Atau kayak gimana Enggak Tapi Yang gue liat tuh gak ada Kosong gitu Itu Kejadian kedua Nah kejadian ketiga Yang lebih parah nih Bang Jo Di toko B Memang Dia itu udah toko lama Jadi lembabnya tuh Bener-bener lembab Bang Jo Jember gitu Ngelatnya juga sebenernya Aduh kapan sih direnovasi gitu kan Itu Waktu itu Pas banget Malam Jumat Gue lagi dapet Lagi banjir-banjirnya dah itu Lagi closingan Tapi gue closingannya tuh Di beker Jadi Untuk Menu besoknya tuh Gue yang preparing gitu Di Beker itu Satu lampu yang gue hidupin Yang lain udah gue matiin Bang Jo Nah Si Manager ada di depan Di deket kasir Nah gue di belakang dong Gue lagi nyanyi-nyanyi Bang Jo Nyanyi-nyanyi Biar Ya gimana ya Namanya kesendirian Beteng juga Kalau gak Ngapain-ngapain kan Itu gue ngecium Ada aroma-aroma Daging kebakar Bang Jo Aduh Wangi banget nih gitu Sedangkan Sebelah kiri Sebelah kanan Itu gak ada restoran Memang ada restoran Tapi Kayaknya gak mungkin banget Gitu kecium ke situ Sedangkan kan Ruangannya kan tertutup Ya kan Udah gitu Closingan Memang masih ada Yang ngebakar-bakar kan Gue cari Bang Jo Sumbernya Karena Nyengat banget Di hidung Bang Jo Gimana ya Kayak kita lagi barbekuan Bener-bener Harum gitu Gue ngeliat ke open Bang Jo Disitu ada kepala Kepala gosong Gue sih gak terlalu Ngeyakinin itu kepala atau enggak Cuman dia bulet Tapi keluar asap Di opennya itu Opennya ketutup Opennya gak Gak kebuka Gak nyala Karena kan kalau nyala kan Warna apinya kan keluar Ini tuh open yang gini ya Laci ya Iya Yang macam gini Kan ada kacanya kan Nah itu disitu gue ngeliat Disitu ada Kayak semacam kepala Bang Jo Tapi Ada asapnya keluar Kue kali tuh kan Gak mungkin Bang Jo Karena kan beker kan Dari jam 5 udah closingan Jadi udah gak ada Gak ada Pembakaran tuh gak ada Disitu bener-bener Sampai Sampai mau gue buka Bang Jo Karena penasaran Takutnya mungkin beker Lupa Pelupaan atau apa gitu Ternyata bukan Ternyata bener-bener kepala Kepala gosong Itu gede Bang Jo Dan itu keluar asap Sampai nyengat banget Di hidung Aduh ya Allah itu Gue lari ke depan Gue cerita tuh Langsung sama manajer Untuk manajernya cowok Jadi kata yaudah Kita pulang-pulang Ternyata dia juga pernah Ngeliat Si manajer itu pernah Ngeliat Tapi suatu waktu Dia ketinggi gede Tinggi gede Terus hitam katanya Itu ada di pojokan Katanya lu Gue pernah Liat saya katanya Tapi dia Sosoknya itu Gak kepala doang Dia semuanya Semua badan Kayak gitu Jadi ternyata Bukan gue doang Yang sering diliatin Kayak gitu Yang mungkin Dia juga sensitif Jadinya Pernah ngeliat Tapi gak pernah cerita Gitu Bang Jo Kayak gitu Udah tuh disitu Akhirnya Gue backup lah Backup itu kayak Satu toko itu Kayak ada kekurangan orang Jadi gue disuruh backup lah tuh Ke Toko C Oke Nih Aduh Ini yang paling kocak sih Bang Jo Sampai sekarang Dan sampai detik ini Sosok itu tuh Masih selalu ada gitu Gue backup ya itu Kalau misalkan Anak baru kan Kita gak Gak kenal-kenal kan Gak kenal ke semua Staffnya disitu Pas gue dateng itu Gue masuk Pagi Break itu jam 2 Saya break lah Katanya gitu Yaudah Sendirian nih Bu Iya sendirian aja Breaknya Pas gue keluar dari locker Ada cewek Dateng Masuk Pake seragam Pake seragam Kerja gitu Cuman dia pake jaket Pake jaket Seragam kerja Pake jaket gitu Dia dateng Mau break ya Oh iya kak Yaudah bareng Oke Yaudah kita bareng Gak ada obrolan sama sekali Bang Jo Kayak biasa aja Gue sibuk Dengan HP gue Dia sibuk Gak tau dia ngapain Gue juga gak terlalu engeh gitu Karena kan gak kenal juga Bang Jo Kita turunlah ke bawah Kebetulan memang Gue juga gak tau Kantinnya dimana Ya gue ngikut-ngikut dia aja gitu Pas nyampe bawah Di kantin Kantin kan rame banget Bang Jo Pas Kalau misalkan Apa namanya Sekitar jam 2 itu Karyawan-karyawan tuh udah pada Ngumpul disitu Pas disitu Gue kepisah sama dia Kata gue Oh mungkin dia mau pesen yang lain gitu Udah gue mau makan Selesai break Masuk lah Terus Di Pas di dalam itu Pas di Udah masuk ke tokonya Gue nanya sama manajernya Manajernya cewek Bu Itu yang masuk closing Kemana yang cewek Siapa Ada bu yang masuk closing Cewek Dia kurus Rambutnya segini Yang masuk closing sekarang Semuanya cowok Ah yang bener Iya Semua yang masuk closing itu cowok Gak ada ceweknya Kebetulan memang Lagi yang pagi ini Kebetulan semuanya cewek Artinya gitu Bu Ada bu Tadi cewek Rambutnya segini Dia kulitnya memang agak putih Pucet lah ya Pucet Gak ada Kamu salah liat kali Oke Kita Gak Gak menghiraukan Tuh kan Ah yaudah lah Mungkin Orang lain Atau tenan lain Tapi Bajunya sama Bang Jo Bajunya tuh yang gue pake juga Gitu Akhirnya beberapa hari kemudian Gue bilang lah sama temen-temen disitu Eh gue punya ini nih Youtube gitu Subscribe dong gitu kan Wah lu suka horror ya katanya Iya suka horror nih Barulah dia cerita Salah satu barista disitu Katanya Lu tau gak ser katanya Disini Dulunya tuh ada staff Cewek Yang meninggal Gitu Ciri-cirinya kayak gimana Bang gitu Soalnya udah langsung Istingg ke cewek itu Bang Tinggi Putih Rambutnya segini Aduh Namanya Ya sebut aja Namanya Lenny ya Namanya Lenny Katanya Nah Semua Yang kerja disini Pernah diliatin Sama si Lenny ini Lu pernah ketemu gak Ser Atau gitu Ya Bang Lu kagak tau Gue udah ketemu duluan Gitu kan Terus Emang dia kenapa Meninggalnya Gitu Ya pokoknya Meninggalnya itu Gue gak tau Cuman katanya sakit Katanya gitu Nah Nimbrung ratus Satu lagi Manager Cowok Tau gak saya ratunya Gue pernah diliatin dia Jadi waktu itu Pas closingan Dia lagi Report Closingan Buat Ya report lah Bang ya Laporan gitu Laporan lah Jam 11 malam nih berarti Jam 11 malam Kebetulan di Baker itu Dia sendirian Karena kan Opisnya itu ada di Baker Ada di belakang Nah dia lagi nge-report Tiba-tiba kakinya Ada yang megang Bang Dia pikir Tikus Karena kan yang namanya Di toko itu Pasti adalah tikus Dipikir tikus kan Aduh Banyak tikus nih kan Pas dia Report lagi Kaki dia dipegang lagi Bang Kata dia Aduh Kayaknya bukan tikus nih Terus Stanlis Yang ada di atas Jatuh semua Itu yang kayak Centong gitu Iya Semuanya Stanlis yang ada Kan standlis kan Jatuh kan udah Berisik Berang gitu kan Dia ngeliat ke atas Bang Ada dong Si Lenny Dia duduknya kebalik Bukan duduk kebalik ya Dia Kakinya ada di atas Kepalnya di bawah Jadi kayak Kayak gitu Dimana langit-langit Di Tempat-tempat standlis gitu Kan tempat standlis kan Kayak Kayak Apa namanya ya Digantung ini kan Kayak ada tempatnya gitu Yang buat Apa namanya Tawal-tawal gitu Bawal-bawal gitu Itu disitu Dan dia duduknya disitu Jadi kakinya tuh Ini Ini Tempat standlis Kakinya tuh disini Dan ini kepalanya kebawah Seteh Kayak gitu Sambil ketawa-ketawa Tapi kayak gitu Itu Salah satu Manager yang Diliatin Terus Ada lagi Yang Baker Baker itu kan pagi Datangnya sekitar jam setengah Neman udah datang Dia datang Itu dia baru pertama kali Kesitu Karena Apa namanya tuh Bukan pertama kali sih Baru pertama Yang datang dia doang Ya Yang datang dia doang Dia langsung lah tuh Absen kan Disitu Katanya ada cewek Terus Dikira tuh Salah satu staff Karena kan yang namanya Baru datang kan Gak terlalu fokus kan Dia datang Udah datang Katanya gitu Kata si Bakernya ini kan Udah banget Nah Dia adanya Di Office itu Terus Pas si Bakernya keluar Baru pada datang nih Cewek-cewek yang masuk pagi Terus kata si Bakernya Oh Yang di dalam Kok tumbenan Katanya udah pada datang Padahal kalau misalkan Staff depan itu Maksudnya jam 8 Bukan jam setengah 6 Dia baik lagi tuh Gak ada bang orangnya Gak ada siapa-siapa Di office itu Terus Iya Ini dialamin sama customer sendiri Bang Customer Customer sendiri dialamin Gue waktu itu lagi Masih backup disitu Masih closing Kekadaan lagi rame banget bang Kebetulan gue cuma ada bertiga Gue kasir Manager gue lagi Ngelayanin Yang satu barista Itu lagi rame banget Parah Nah customer ini Yang satu ini Bawel banget bang Pengen diburu-buruin Dia beli kek Katanya gitu Terus Dia ngomong lah Sama gue kan Mbak cepetan doang Katanya saya mau pulang nih Katanya gitu Ya ibu sabar Soalnya kan lagi Antrinya lagi panjang banget kan Dan dia tuh baru datang Pengen diburu-buruin Dia ngomong gini Ya udah mbak Mbak yang itu tuh Suruh bantuin saya Katanya gitu Mbak yang mana bu Itu yang itu Katanya dia diri doang tuh Disitu Katanya gitu Terus Yang mana bu Gak ada saya sendirian Cewek disini Mbak jangan bohong ya Katanya Sampai dimaki-maki bang Itu yang itu tuh Katanya dia cuma ketawa-ketawa doang Katanya Anjir ketawa-tawa lagi Terus Dia kan nunjuknya ke arah pintu Yang mau masuk beker Gue ngeliat disitu Dia lagi gini Gitu Ketawanya tuh Merinti co Gak agak gimmick gue Sampai kayak demi Ya Allah bang ini bang Dia diri Gitu Astagfirullahaladzim Ya Allah Kenapa dia lagi Gitu Itu sampe customer Bisa ngeliat bang Sumpah itu Terus Kata gue Iya bu Nanti bu Saya aja yang Nulisin cake Karena dia tuh beli cake Terus pengen ditulisin gitu loh bang Happy birthday gitu Kurang tahun Akhirnya yaudahlah Gue yang ngelakuin semuanya Ibu yang lain Ibu maaf ya Saya tinggal dulu Oh ya bang Gak apa-apa Dari pada ibunya Nyuruh si Oh no Nulis kan Repot Kayak gitu Itu udah tuh Dari situ Pak Saya udah ya Backup disini Saya mau pulang aja Ke toko B saya Pas balik Langsung lah gue cerita Ya saya katanya Itu mah emang udah biasa Katanya dia Masa lo nunjukin diri Ternyata memang Semenjak Pas meninggal pun ya Dia tuh kayak aktivitas Seperti biasanya aja bang Disitu Kayak Kue Itu gitu Makanya ya Allah Kok bisa gitu Nah waktu itu Toko C itu Pernah direnovasi Nah Ada salah satu staff disitu Kerasukan bang Kesurupan Katanya gini Jangan pernah Jangan pernah Katanya jangan Dia tuh bilangnya itu Jangan pernah Kalian Mau dibudakan Oh dibudakan Iya Tapi gak tau tuh Kita dibudakin sama siapa bang Ya kan Sedangkan kerja ya Nyaman-nyaman aja Katanya Saya disini Sudah jadi tumbal Saya disini jadi tumbal Katanya gitu Akhirnya Dia ngakunya ditumbah Iya Dia ngakunya ditumbah Saya disini jadi tumbal Dan saya dibudakan disini Katanya gitu Dia sambil marah-marah Terus kan ditanya Ini siapa? Katanya gitu Kalian tuh kenal saya Katanya gitu Terus akhirnya Diobatin kan tuh Si cewek ini Terus gue nanya lah tuh Sama ustad temen gue ini Sebenernya tuh dia kenapa? Terus kata ustad gue gini Jadi sebelum ada toko Yang gue kerja disini Yang kerja disitu Itu ada toko lain bang Dan dia melakukan pesugihan Oke Toko sebelum toko ini Dia melakukan pesugihan Tapi dia bangkrut Karena udah gak ada lagi Yang ditumbahin Nah Buka lah tuh Toko kita kan nih Di tempat yang itu Kebetulan si Lenny lah tuh Yang pertama kali Cewek disitu yang ada Kebetulan juga Dia lagi sakit Gitu Akhirnya ya Wawlahualam ya bang ya Katanya dia lah Yang diambil Sebagai tumbal Kata gitu Jadi Lenny itu Sebenernya bukan ditumbahin Sama perusahaannya kita Tapi perusahaan orang lain Sebelum Toko lo kerja itu Iya Gitu Makanya dia ngerasa Gue ditumbahin Kata gue Ya Allah Maksudnya Dan dia tuh Gak bisa terima bang Kalau dia tuh Maksudnya meninggalnya Secara yang tidak wajar Dan dia tuh Cinta gitu Sama kerjaan itu Makanya dia tuh Gak bisa di Keluarkan dari tempat itu Yaudah Disitu aja Sampai sekarang Yang bisa Mungkin Kalau orang-orang yang Indigo nih Ke toko gue Pasti ngeliat Pasti ngeliat Jadi penasaran Pasti beneran Pasti ngeliat Bukan gue doang Tapi customer pun Diliatin gitu Anehnya Tapi mungkin kalau customer Itu ngeliatnya nih Orang kayak orang biasa Iya Kayak orang biasa Cuma tingkahnya aja Yang aneh gitu Diri doang Iya Sampai gue yang diomel-omelin Kata gue Salah apa Ya Terus dari situ Lu tetap kerja Alhamdulillah sih Tetap kerja Tapi kan di toko B Toko B udah bersahabat Sama si sosok-sosok ini Karena ya Mereka tuh sebenernya Udah lama aja bang Disitu Sebelum bangunan itu Dibangun tuh Itu mereka udah ada Kayak gitu Jadi Ya selagi mereka Gak mengganggu yang lebih-lebih Seperti yang toko B Eh toko A tuh Toko A kan sampe Pisik bang Sampai gue dibikin sakit Temen gue dibikin sakit Kayak gitu Tapi kalo toko B Alhamdulillahnya Dia cuman kayak Ya Nampakin ya Sekelebatan Kayak gitu aja Toko C Toko C ya itu masih ada Masih ada Masih ada Dan itu kayak dikuasain sama dia gitu bang Sama si Leni ini Almarhumah Leni Tapi almarhumah Leni ini Dia kan Kerja di toko sebelumnya kan Enggak Hah? Toko kita Oh enggak Iya sorry Toko sebelumnya kan yang pake Praktek itu kan Iya Terus buka toko itu Leni jadi itunya Iya Leni jadi tumbangnya Kayak gitu Berarti dia penampilan tuh pake seragam Itu Masih seragam yang kita pake Kebayang Selalu gue tau tempatnya Aduh Pokoknya Kalo Ya kalo Kalo Bang Jo lagi main kesitu Ya coba aja kesitu Siapa tau Ntar ketemu Gitu Nah itu Pihak dari toko itu Enggak berusaha buat Kayak ngebersihin gitu Pernah Bang Jo Makanya itu kan yang tadi gue bilang Dia itu diusir itu Disitu gak bisa Udah gak mau Ya ini tempat kerja gue Katanya gitu Ya karena saking mungkin Saking cintanya kali Sama tuh toko Tapi mau gimana lagi Bang Jo Udah kita selamatin udah Terus berusaha untuk dipindahkan juga udah Tapi dia gak mau Gak mau Tetep mau kerja disitu Kata dia tuh Sampai meninggal ya Kerja disitu Keren sih Pengabdiannya Enggak Kan keren katanya Iya sih Tapi gak juga sih ya Kayaknya mikir-mikir Ya Alhamdulillahnya Sampai sekarang Ya paling Kalo sekarang-sekarang tuh Ngeliatnya cuma sekelebatan Terus Ya ngeliat si Cewek-cewek Ciwi-ciwi Gitu aja sih Itu yang di toko B kan Iya Belum lagi ke toko C Dan toko B itu bisa dibilang Makhluk-makhluknya tuh lebih Gak separah toko C lah Iya Toko C sama toko A tuh Toko A kan reset tuh Sampai ngesot-ngesot gitu kan Iya Parah sih itu Toko C sih Leni Toko B yang Kaki itu ya Yang kayak gendoruo sih Yang kayak gendoruo Sama si kaki cewek itu Dan pernah manajer gue di toko B Ditarik Bang Dia lagi tidur Jadi kalo toko Toko gue itu kan ada Kayak menungguin barang Nah dia itu sampe jam 2 pagi disitu Dia gitiduran Bang Ditarik Bang Bener-bener ditarik itu Ada kali 2 meter Ditarik Bang dia Namanya lagi tidur kan Pas ditarik kan kita setengah sadar dong Ditarik itu dia Iya Hampir 2 meter Bang Parah sih Nah itu tuh yang toko B gak coba di itu Rukiah Ya gimana Bang Yang punya aja kan Gak paham ke arah-arah situ Oh yang punya non-ease Iya Jadi ya Sewajarnya kita aja Gitu ya Maksudnya Yang kita yang tempatin disitu ya Gimana caranya untuk gak diganggu Gitu Baca doa atau apa Gimana caranya gak diganggu Sif pagi Bener sih Sif pagi Paling aman Gue tiap sif malam Ada aja Heran Tapi emang kalo sif malam gitu Berapa orang yang closingan gitu Kalo di toko yang sepi tuh cuman 2 orang Bang Berdua doang tuh emang Iya bener-bener berdua Setah Mau itu rame Mau itu sepi tetap berdua Apalagi di mall kan Iya Mall kan Sejam 10 udah gelap semua kan Udah gelap semua Oh gue ngerti Kenapa toko-toko itu bernyatel musik Kalo closing Itu kena itu Bener Salah satunya Biar gak terlalu Ini banget gitu Oh ngerti gue Kadang kalo closing kan gue notice nih Nah ini toko-toko di mall tuh Ada musik-musik yang aneh gitu lah Yang keras-keras ya Iya Kalo gue sih lebih suka dangdut sih Bang Jadi toko lo gitu juga Iya Pokoknya kalo udah Udah closing yang 10 Udah kita setel dah tuh Karena ya itu Apalagi yang di toko A Toko A tuh udah jam 8 tuh udah sepi Karena kan dia lebih ke perkantoran Jadi aduh Udah Aduh Mana Mau ke Tempat sampahnya itu Labirin Bang Jok Kok bisa dibikin kayak labirin gitu loh Gak tau Kalo pertama kali nih Bang Jok Pertama kali Buang sampah itu pasti nyasar Beneran Pernah nyasar gue Bang Jok Kata gue ya Allah nih Mana pintu yang mana gitu kan Karena udah sebulan disitu ya Gak apal Gak apal Tapi ya Apasnya sendirian Selalu sendirian tuh Kalo lo set malem Selalu sendirian Karena emang lo berdua doang apa gimana Kalo yang di toko A tuh Karena kalo misalkan Toko Bakery itu kan Yang sibuk-sibuknya itu pagi Ya kan Bikin roti Packing roti Ya kan Kalo misalkan udah malem itu kan Perkantoran itu kan udah makin sepi Jadi berdua pun bisa lah gitu Jadi satu ngurusin Kosingan Kosingan yang satu ngurusin Buang sampah Iya Lu gak pernah mau gantian Eh lu dong buang sampah Gantian gitu Ya masa manajer Buang sampah Ya ada gue di takol Bilang aja manajer lu takut juga Iya padahal dia cowok ya Harusnya ngertiin dong Weh gue cewek Gitu ya Aduh Parah banget nih Ini buat Pak Abi nih Namanya sama lagi Ya Banyak Kayak nih Pak Abi Tapi manajer lu itu orang Surabaya bukan? Bukan Oh bukan Beda berarti Beda Manajer gue agak-agak gemoy Gemoy Aduh Ya itulah ceritanya Bang Jo Menarik sih Kayak Ya itu ada pesan-pesan yang bisa diambil disini Kayak pertama Usahakan jangan shift malam Kalau disuruh shift malam lu Sakit aja izin Pak Saya sakit Pak Besok kalau lu bikin surat Resend gitu Tapi kalau shift-shiftan gitu Itu seperminggu berarti di rollingnya Iya Jadi seminggu Pagi seminggu siang gitu Dalam seminggu berarti lu dua kali kebahagiaan shift malam dong? Iya Enggak dong Seminggu-seminggu kan Palingnya sebulan Sebulan kan empat minggu nih Oh iya dua kali Dua kali Dua kali lu kena tuh Aduh Tapi lu sekarang udah kuat mental lah maksud gue Ya mau gimana lagi Bang Jo Oh iya kan? Ya kan mau gimana lagi Itulah Lu gak niat pindah kerja Ketempat yang lebih tidak ada setannya gitu? Gak ada Bang Jo Semuanya ada Yang enak itu yang gak peka Yang gak bisa ngeliat Itu enak banget Karena dia mau dimanapun juga kan Ya fine-fine aja orang gue kagak ngeliat kan Coba yang peka Tapi yang ditarik kakinya itu Oh iya sih Owner kan itu? Iya Itu enggak Dia bukan manager Dia tuh staff untuk khusus untuk penerima barang Oke Jadi dia Malam terus Tapi ya itu sekali-kalinya doang dia Diganggu kayak gitu Tapi owner gak pernah ngalamin Kalau owner mungkin pernah Tapi gak pernah cerita gitu aja sih Kalau cerita ini karyawan pada makin takut Makin takut Tapi kak Yang terkenalnya itu yang di toko C ini Owner pun udah pernah Pernah ngerasain gitu Karena kan ya pas Salah satu staff kesurupan itu Owner sampe dateng Sampai ngeliat Langsung dia tuh Iya Dan dia percaya pasti Kaget Dan dia kaget gitu Bang Ju Indonesia ada loh seperti ini gitu Bang yang boleh Iya Luar negeri lah gitu Pokoknya bukan Indonesia lah gitu Ya ini kenapa? Lucu dong Dia kan gak pernah ngeliat orang kesurupan Iya biasanya boleh mana percaya gitu-gitu Tapi dia ngeliat orang kesurupan gitu Makanya lah Iya ini tidak ini bukan gitu Misalnya kayaknya tuh kayak epilepsi atau apa gitu Ya kan mereka logika dong Logika banget emang Kalau boleh gitu Lu gak tau kesurupan gimana Iya orang Jawa ngomong Sunda puyang loh Aduh Oke Shirley Ini thank you banget nih Udah mau mampir kesini lagi Terus sekian lama lu udah gak mampir Cerita lagi disini Setahun ya Bang Ju Lebih lah Semoga lu Balik lagi lah Nge-youtube gitu Bangun lagi channel Doain ya Bang Joya Amin Semoga Keluarga sehat selalu Amin Karir sukses lah gitu Amin Oke sebelum kita berpisah Jangan lupa kalian like video ini Dan bagi belum subscribe Ayo subscribe sekarang ke channel ini Supaya kalian gak ketinggalan Cerita horosan latinnya Gue Jo sama Shirley Sampai ketemu di cerita selanjutnya Csht 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 Terima kasih.